Israel menarik pasukan elit Brigade Golani dari Gaza setelah bertempur selama 60 hari. Imbas penarikan tersebut, IDF diklaim telah kehilangan 40 persen kekuatannya. Pasukan yang disebut sebagai Brigade No. 1 Angkatan Darat Israel itu pun telah kehilangan 82 prajuritnya saat melawan Hamas. Dikutip dari Serambi News, Brigade Golani disebut mengalami kerugian besar. Penarikan pasukan itu dilakukan setelah pukulan keras Hamas yang membunuh dan melukai puluhan pasukan tentara Zionis. Dimana keduanya sempat terlipat perang sengit di wilayah Sujaya di utara Gaza. Sementara itu, dalam data yang dilansir dari Kementerian Luar Negeri Israel, didapati sebanyak 82 anggota Golani tewas sejak serangan Darat 27 Oktober lalu. Dari jumlah itu, terdapat nama-nama perwira menengah hingga perwira tinggi yang tewas sejak serangan Darat ke Gaza. Di sisi lain, pakar militer Al-Duwairi menyebut dengan mundurnya Brigade Golani dari pertempuran, maka tentara Israel kehilangan 40 persen kemampuan tempurnya dan peralatan tempurnya. Ia juga menegaskan bahwa penarikan Brigade Golani membuktikan kebenaran apa yang diumumkan oleh Al-Qasam. Dimana sayap militer Hamal sempat menyebut soal penghancuran sejumlah besar kendaraan tentara Israel. Gabar ini juga dikonfirmasi oleh Fars News Agency International Group Channel 13 Zionis. Mereka mengumumkan bahwa tentara rezim ini telah menarik Brigade Golani dari Gaza karena telah banyak memakan korban jiwa selama konflik dengan pasukan perlawanan Palestina. Padahal Brigade Nomor 1 Angkatan Darat Israel ini mencakup tentara yang menurut Zionis mendapat pelatihan paling banyak dan paling sulit.